Tutorial Mikrotik sebagai Router Gateway Internet Sobat JBTube, internet bukanlah hal asing lagi bagi kita yang sudah terbiasa menjadikannya sebagai layanan untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Lalu, bagaimanakah internet dapat terhubung dengan komputer atau laptop yang kita miliki? Salah satunya adalah dengan menggunakan Mikrotik sebagai Router Gateway. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan cara melakukan setting Mikrotik sebagai Router Gateway untuk menghubungkan laptop dengan jaringan internet. Sobat JBTube, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah Koneksi ke jaringan internet Satu buah Mikrotik Dua buah laptop Dan tiga buah kabel jaringan model Stride Langkah pertama dalam praktikum ini adalah Menghubungkan jaringan internet dan laptop dengan Mikrotik menggunakan kabel jaringan. Jaringan internet dihubungkan ke port Ether 1 Mikrotik Laptop 1 dihubungkan ke port Ether 2 Mikrotik Dan laptop 2 dihubungkan ke port Ether 3 Mikrotik Langkah kedua adalah Melakukan setting Mikrotik sebagai Router Gateway menggunakan aplikasi Winbox yang dijalankan pada laptop 1. Tahap pertama pada langkah kedua ini dilakukan setting IP address untuk setiap port Ether Mikrotik yang digunakan, yaitu Port Ether 1 yang terhubung ke jaringan internet diberikan alamat IP Port Ether 2 yang terhubung ke laptop 1 diberikan alamat IP Dan port Ether 3 yang terhubung ke laptop 2 diberikan alamat IP Tahap kedua dilakukan setting firewall dengan menambahkan new net dan melakukan konfigurasi semestinya Tahap ketiga dilakukan setting root dengan menambahkan new root dan memberikan alamat IP pada Gateway Setelah itu dilakukan setting DNS server dengan menambahkan alamat IP Serta dilakukan setting DNS server dengan menambahkan alamat IP Tahap keempat atau terakhir dilakukan setting DNS server dengan menambahkan alamat IP Setelah itu dilakukan cek koneksi menggunakan terminal mikrotik dengan memanggil alamat IP Dan google.com Langkah ketiga adalah melakukan setting IP address pada laptop 2 agar dapat terhubung ke jaringan internet dengan menambahkan Alamat IP Alamat IP 192.168.30.2 Alamat Gateway 192.168.30.1 Alamat DNS server 1 192.168.30.1 Dan alamat DNS server 2 8.8.8.8.8.8 Selanjutnya adalah memastikan koneksi laptop 2 ke jaringan internet dalam kondisi baik dengan menggunakan command prompt Diawali dengan memanggil Alamat IP Laptop 2 192.168.30.2 Alamat IP Laptop 2 Kemudian alamat Gateway 192.168.30.1 Kemudian alamat DNS server 8.8.8.8.8.8 Dan terakhir alamat situs google.com Proses cek koneksi internet selanjutnya adalah menggunakan browser Apabila proses ini berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa laptop 2 telah terhubung ke jaringan internet dengan baik Nah sobat jb tube, demikian tutorial setting mikrotik sebagai router gateway internet Sampai jumpa pada seri tutorial mikrotik berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya